Aksi berlutut sebelum dimulainya pertandingan merupakan aksi tindakan protes terhadap perlakuan tidak adil kepada pemain berkulit hitam. Aksi tersebut telah dilakukan seluruh kontestan Liga Profesional Inggris setelah dimulainya kembali kick-off sepak bola akibat pandemi virus corona Juni lalu. Aksi tersebut dilakukan lantaran mereka menyoroti masalah ketidaksetaraan rasial yang dipicu oleh kematian George Floyd saat berada dalam tahanan polisi pada Mei tahun lalu. Namun, pasukan lebah Brentford di devisi Championship mengeluarkan pernyataan tersendiri pada komitmennya untuk memperkuat pemberantasan rasisme dan diskriminasi dalam olahraga. Mereka menjelaskan bahwa bertekuk lutut sebelum dimulainya laga tidak lagi berdampak pada aksi diskriminasi dalam sepak bola. Para pemain Brentford memenuhi pernyataan tersebut dengan tetap berdiri di saat wasit dan para pemain Barnsley terus berlutut di atas lapangan pada 14 Februari lalu. Keputusan Brentford untuk menghentikan aksi bertekuk lutut dimulai beberapa hari setelah pemain Crystal Palace Wilfried Zaha mengatakan, jika aksi bertekuk lutut adalah tindakan merendahkan untuk pemain kulit hitam. Semuanya berlutut. Mengapa saya harus berlutut untuk Anda untuk menunjukkan bahwa kita penting? Mengapa saya harus mengenakan Black Lives Matter di bagian belakang atasan saya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami penting? Ini semua adalah hal yang merendahkan. Sebelum laga melawan Barnsley pada tanggal 1 Februari lalu, para pemain Brentford juga turut mengungkapkan pernyataannya. Kami telah berlutut sebelum pertandingan sejak Juni. Tetapi, seperti banyak rekan pemain kami di klub lain, tidak lagi percaya bahwa ini berdampak. Kami yakin kami dapat menggunakan waktu dan energi kami untuk mempromosikan kestaraan ras dengan cara lain. Kami telah mengalami pelecehan rasis secara langsung dan juga melihat beberapa komentar mengerikan yang dibuat untuk pemain lain dulu dan sekarang. Rasisme adalah kebalikan dari apa yang kami perjuangkan. Kabar terbaru datang dari pemain Arsenal asal Brazil, William Borges. Setelah laga Arsenal melawan Benfica yang berakhir imbang 1-1 pada Jumat lalu, William membagikan tangkapan layar ketika dirinya mendapat ujaran rasisme di media sosial Instagram. Aksi pemberantasan rasisme harus segera diubah. Perang melawan rasisme terus berlanjut. Sebelumnya, tiga pemain Manchester United yaitu Marcus Rashford, Anthony Martial, dan Axel Twanzep juga mengalami tindakan rasisme di media sosial setelah pertandingan berakhir. Bahkan, Anthony Martial sempat menerima pesan ancaman pembunuhan setelah performanya yang kurang apik bersama dengan tim Setan Merah. Di waktu lain, Queen's Park Rangers sebelumnya memutuskan untuk tidak berlutut sebelum pertandingan melawan Coventry di bulan September lalu. Namun, karena banyaknya kritikan yang masuk, Direktur Sepak Bola Queen's Park Rangers Les Ferdinand akhirnya membuka suaranya. Aksi bertekuk lutut telah mencapai titik public relation yang baik, tetapi sedikit lebih dari bahwa pesannya telah hilang. Melalui aksinya, para pemain Brentford yang menolak bertekuk lutut ingin mengkritik bahwa bertekuk lutut tak mampu lagi meredam aksi rasis dan diskriminasi yang kini menyebar melalui media sosial. Sebagai pemain, kami akan menunjukkan komitmen kami untuk kebersamaan dan kestaraan ras di dalam dan di luar lapangan.